Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Electro Dan pada kali ini Saya tidak akan membuat tutorial Sebuah perbaikan elektronik Melainkan Akan share Cara membuat Cara membuat link Di banner youtube ini Di banner youtube kita Yang mungkin bisa bermanfaat Membuat promosi Jika Kawan-kawan punya link Link online shop Atau yang lainnya Atau hanya sekedar untuk Menaruh link Sosial media Kawan-kawan semua seperti ini Contohnya seperti facebook, instagram Tiktok ataupun Lainnya ya Bisa kita simpan Disini Maksimal biasanya 5 link 4 link Seperti ini Seperti Di channel Nadine Electro ini Channel utama saya Ini saya membuat Berberapa link Satu link facebook Dua instagram Ketiga ini tiktok Keempat ini penspeg ya Penspeg Najmudin Penspeg Arif service Nah jika kita klik ya Jadi tidak Kawan-kawan yang ingin Berkunjung ke Sosial media kita Tidak harus Mencari-cari Atau mengetik ya Tinggal Klik disini Nah otomatis Akan terbuka ya Kalau kita Menggunakan Browser Browser Chrome Di web Ya akan terbuka Seperti ini ya Langsung Menuju ke Link yang tadi Tersimpan di Banner ya Di banner youtube Dan seperti ini Umpamanya Kalau kita klik disini Facebook Dan dia otomatis Akan menuju ke Halaman Facebook ya Yang tentunya linknya Sudah kita Simpan tadi Oke untuk Tutorialnya Yaitu Sangat mudah ya Jika Menggunakan HP Silahkan ke Browser Overbox Atau Google Chrome Atau yang lain ya Bisa Kita masuk Seperti biasa Kita masuk ke Akun kita masing-masing Jika belum login Silahkan login Dan kebetulan Saya sendiri Sudah login Ya Di sini Di Google Chrome Dengan akun kedua Saya Kalau ini kan Yang saya buka Ini akun utama Ya Dan Sekarang Saya akan masuk Ke akun saya Nah Channel saya Nah Di channel saya ini Tidak ada video Ya Tidak ada video Dan di sininya Belum ada Link Sosial media saya Maupun link Online shop Atau link-link yang lain Belum ada Kemudian untuk Membuat link Biar muncul Di sini Di pojokan banner Sini Kita klik Profil kita Seperti ini Kemudian Masuk Ke Youtube studio Ya Masuk Ke Youtube Studio Nah Kemudian Di Samping Kiri ini Kita Scroll ya Kita Scroll Ke bawah Kita Scroll Ke bawah Dan di sini Ada Menu Penyesuaian Yang Tanda Tongkat Ini ya Kita klik Yang tanda Tongkat Ini Nah Nah di sini Ada Beberapa Menu Ada Tata Letak Ada Branding Dan info Dasar Kemudian Kita klik Yang info Dasar Ya Nah Info Dasar Di sini Oke Kita Scroll Ke bawah Scroll Ke bawah Dan di sini Ada URL Ada Link Kita Sekarang Kita klik Di sini Untuk Tambahkan Link Nah Kita Scroll Lagi Ke bawah Nah Di sini Ada Link Di banner Ada tulisan Link Di banner Seperti ini Link Di banner Di sini Lima Link Pertama Coba Kita klik Di sini Oke Bisa Link Pertama Link Kedua Link Ketiga Link Keempat Link Kelima Kemudian Jika kita Pingin Menyimpan Link Umpamanya Kita Menyimpan Link Apa ya Mungkin Facebook Facebook Kita tulis Di sini Terserah Judulnya Apa Kalau mau singkat Singkat Saja Pb Kemudian Di sini Link Masukkan Link Jadi Untuk Memasukkan Link Ini Kita Harus Masuk Ke Facebook Kita Facebook Saya Contohnya Ke Halaman Facebook Kita Seperti Ini Nah Ini Dia Nah Di Beranda Kita Di sini Seperti Ini Kemudian Di sini Kalau kita Browsing Memakai Google Chrome Di sini Ada tulisan Tanda kunci Facebook Titik Dotcom Garis miring Nazmudin Nah Seperti ini Kita Copy Saja Seperti ini Kita Copy Saja Kita Copy Paste Ya Kita Copy Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Tadi Kesini Kita Paste Di sini Oke Sudah Terpaste Ini Untuk Link Facebook Kemudian Tinggal Diklik Publikasikan Oke Sekarang Sekarang kita Jika Pengen Menambahkan Link Lagi Bisa Kita Tambahkan Link Lagi Di sini Tambahkan Link Di sini Mumpamanya Pengen Link TikTok Mumpamanya Kita Tulis Aja Di sini TikTok Kemudian Di sini Dimasukkan Kembali Link Kita Copy Paste Dan kita Masuk Lagi Kita Masuk Lagi Ke Beranda TikTok Kita Oke Saya Masuk Dulu Ke Beranda TikTok Saya Klik Yang View Profil Ini Kita Masuk Ke Profil Dulu Oke Ini Profil TikTok Saya Belum Lama Saya Bikin Di sini Cuman Upload Re-upload Kemudian Di sini Seperti Tadi Seperti Facebook Di sini Kan Ada Link TikTok Dot Com Kita Copy Lagi Seperti Ini Kemudian Kita Kembali Lagi Kesini Kita Copy Paste Di sini Oke Sudah Dicopy Paste Ini Saya Kasih Contoh Dua Untuk Dua Facebook Dan TikTok Untuk Yang Lainnya Mungkin Kawan Kawan Punya Link Online Show Bisa Ditambahkan Oke Kita Publikasikan Kita Publikasikan Kemudian Kita Disini Ada Sekarang Kita Lihat Hasilnya Apakah Di Banner Channel Kedua Saya Ini Sudah Ada Link Nah Disini Sudah Ada Facebook Dan Ini TikTok Coba Saya Klik TikTok Jadi Nanti Kawan-kawan Yang Pengen Mengunjungi Social Media Kita TikTok Atau Facebook Jadi Tinggal Klik Disini Langsung Menuju Ke Beranda TikTok Kita Ya Ataupun Jika Yang Diklik Ini Facebook Dia Akan Masuk Ke Beranda Facebook Kita Ya Oke Agak Loading Nah Seperti Ini Seperti Ini Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Tutorial Kali Ini Bagi Kawan-kawan Yang Belum Bisa Menambahkan Link Di Banner Ini Di Banner Youtube Kita Untuk Promosi Promosi Media Sosial Kita Ataupun Toko Online Kita Sekian Semoga Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Nadine Elektra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.